Hai sahabat ceria bersama lagi dengan AltariaCraft Pada kesempatan ini kita akan Unlocking Bila dan ini kekangannya atau kekakangnya untuk kekakangnya saya beli yang model plastik nah ini gara-gara bornya simple tinggal masang untuk bilahnya juga ukurannya emang pas ya dengan gagang plastik ini Oke sekarang udah pas tinggal kita ambil bilahnya untuk dipasang Nah untuk pemasangannya sangat mudah ya ini bilahnya kita panaskan dulu dengan kompor kompor gas bebas atau kayu bakar yang penting akhirnya panas untuk pemanasan ini rata-rata dua menit sampai tiga menit udah kira-kira panas kelihatan memerah sampai setelah nggak ini dipotong aja videonya biarnya kelamaan saya kalau nggak dipotong bisa sampai tiga menit semua menungguannya masih gosong Oke biar merah dengan kain ya nah tangan nah ini makin kompornya langsung ini gagangnya pasang iya sambil ketruk-ketruk mungkin masih panas ya ketruk-ketruk terus jadi dalemannya itu kena panas gagangnya itu dia akan meleleh dalemannya tapi nggak sampai bagian luar cuma dalemannya setelah dia masuk semua langsung kasih air biar mengeras jadi dalam hal ini dia besi yang panas kena plastik lelehan langsung dikena air dia langsung mengeras jadi dia ngunci kenceng nggak bakalan oblak susah untuk dilepas sampai bilahnya dikasih air sejujurnya juga biar kalau panas mendadak naet ya tetep tepuhannya tetep kuat tetep tetep tua kalau nggak dikasih air ya mendingin jadi besinya mudah nah ini membersihkan bekas tepuhnya bebas ya bisa pakai asam pakai apa itu buat perontok kerak di mesin motor mesin mobil pada itu banyak yang jual itu bisa itu tapi kalau lebih bagus pakai apa itu gerinda ya yang di amplas itu buat besinya tapi karena ini mau dicat jadi nggak bisa pakai gerindah aja cukup ngilangin keraknya aja nah ini cepat cepat aja ini kelihatan kerak-keraknya pada rontok kalau pakai gerindah kalau pakai gerindah jadi teknisnya teknik koles ini campur dengan terontok kerak-keraknya ini lantungnya pada rontoknya kalau pakai gerindah ini kan mau dicat ini udah kelihatan mau gelap atau sepuhannya udah rontok ya ini dia kita mulai menggelap itu untuk cairan yang digelaskan itu pakai ini ya citron asil setiap gajah banyak di toko-toko plastik cara makanya mudah kita tinggal pakai air panas mendidih kita taruh di wadah tambahin aja deterjen atau sabun colek nah ini wadah ini sudah tercampur deterjen masak kita sebutnya langsung air panas dituangin aja caranya seperti tadi pakai kuas atau pakai kain atau pakai apa yang jangan salah latangan langsung selain buat rontokin kerak-kerak ini dia juga bagus ya buat bak mandi kalau bak mandi udah lumut udah susah pakai ini aja dicamin langsung bersih itu bak mandinya nah ini hasilnya udah bersih yang selanjutnya nanti akan dicat ini modelnya model Zambia lebar 3 cm lebih dikit 3,5 cm untuk tebalnya dia 4 mm panjang 40 cm dia pas dengan gagang ini kalau misalkan gak mau beli gagang model pasti bisa dengan gagang-gagang ayu ya monocling jati maoni oke ya terimakasih ya terimakasih atas kunjungannya di altharia kreis sampai jumpa lagi dadah ya 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 ya